Di episode sebelumnya, kita udah ngeliat Donny van de Bek kembali dan udah jalanin debut keduanya buat Ajax. Episode ini, kita bakal liat debut dari Mikaelu Mudrik yang kita beli seharga 11,5 juta euro. Let's go! Oke, kembali lagi ke Ajax Green Mode. Ini episode 10 kah, kalau nggak salah ya? Tidak terasa sudah 10 episode dan kita juga udah masuk ke bulan Januari, jadi mari kita langsung gaspol aja. Ada 2 pertandingan lawan Sparta Rotterdam sama... Bentar, ini Sparta apa? Iya, Sparta Rotterdam terus Excelsior Rotterdam ya? Ini kalau nggak salah mana yang di Relive Ajax menang gede banget nggak sih? 7 gol ya? Excelsior Rotterdam. Terus itu pertandingan di bulan Januari beres, masuk ke Februari tuh ada 20 away. Jadi nanti gue bakal mainin fullnya pertandingan ini. Kayaknya sih kita episode ini bisa nyelesain semua nih, sampai di Sevilla. Jadi episode besok kita udah langsung main di babak 16 besar Liga Champions selawan Sevilla, Pak. Mungkin saya pilih pertandingan aja kali ya untuk Sparta sama Excelsior. Karena harusnya nggak ada masalah sih. Kita bisa antara quick team atau playable highlight. Terus nanti ini mainin full. Karena ini adalah round of 16 dari KNBV. KNVB. Apa itulah? Orange Backer. Udah, Orange Backer. Jadi pertaruhannya ke perpat final kan? Kita akan mainkan full, terus kita juga bakal melihat debut dari tentu saja pemain yang baru saja kita datangin kemarin. Si Mikael Mudrik yang belum sempat debut ya. Jadi mari kita, oh sama ini sekalian. Gue mau coba mulai bikin team sheet kedua untuk rotasi ya. Jadi kita langsung bikin aja. Ini gue belum bikin sih. Jadi bikin sama-sama di awal episode aja. Jadi gue akan bikin team sheet ketiga. Karena kan sebenarnya kita punya yang defaultnya 433, abis itu ada yang 343 atau 3421. Terus kita bisa buka team sheet baru dengan nama Rotation. Jadi ini isinya pemainan muda yang kalau misalnya kita mau rotasi jadi lebih gampang gitu ya. Jadi langsung saja harusnya ini copyan dari yang pertama 433. Ya aman ya. Jadi formasinya kayaknya nggak perlu dirubah sih. Udah mereka-mereka aja main. Terus untuk... Nah ini nih. Kita bisa mainin si backup strikernya siapa nih. Kita bisa pak... Ya untuk team rotasi tadi starter nggak masalah sih. Dia jadi backup striker CF plus 5 disitu kan. Aman banget. Terus IH Taren tuh bisa jadi right winger. IH Taren bisa main di kanan. Kirinya kita bisa mainin. Sebenernya kedalaman squad kita dibilang bagus. Nggak juga sih pak. Asli. Ini ada nggak yang bisa main jadi winger? Tidak bisa. Hmm agak sulit juga ya. Kudus mungkin jadi winger kiri. Terus disini ya kita mainin-main yang memang nggak starter. Nih kayak contohnya macam si Jensen kan lebih kata ke midfielder. Terus disini Taylor. Disininya Peters misalnya. Peters harusnya CDM. Kok kenapa dia minus 2? Ya tidak tahu terserah. Sebenernya harusnya dia bisa jadi CDM soalnya kan. Terus right back-nya range. Kirinya berarti ini Basi bisa jadi left back ya. Basi boleh jadi left back. Tengahnya kita bisa mainin Hilger sama Pieri. Jadi bener-bener rotasi pak. Pieri terus untuk keepernya biarin tetap goarter aja. Jadi ya idealnya sebenernya kita... Yang ini Fitz Jim bisa kita masukin saja ke sini misalnya. Terus Blin kita drop ke bench. Masukin si Donnie van de Beek. Kira-kira beginilah rotasinya nih. Jadi... Karena episode ini kita bakal ngelewatin deadline day juga di Winter Tersundo. Jadi mungkin... Antara kita langsung promosin Madera Academy. Untuk kayak ini kan. Contohnya misalnya nih. Striker. Ini kan ini semuanya tim yang harusnya pemain yang gak ada di tim utama gitu loh. Kecuali tadi sama Kudus. Semuanya sudah berubah semua. Rock goarter gak usah dianggap kayak goarter main semua aja udah. Semua kompetisi. Jadi... Kita mesti nyari striker sama winger. Tapi kan kemarin ada beberapa men yang kita lagi pinjamin keluar kan. Jadi... Kira-kira tim rotasinya begini. Kita bisa... Coba mereka mungkin langsung. Bentar. Tapi bener gak sih ini tim papan bawah lawan kita harus saya pastikan dulu pak. Coba ya. Lawan kita. Jadi ini advance dulu. Ada... Langsung ya. Mereka tuh di posisi 16. Ya itungannya tim papan bawah kalau di area divisi. Karena 16 itu berarti ketiga terbawah. Iya. Sparta Rotterdam. Abis itu lawan berikutnya. Oh Excelsior di posisi 10 loh. Jadi Sparta Rotterdam aja nih yang coba mainin tim rotasi ya. Sparta Rotterdam dengan tim rotasi. Baiklah. Jadi langsung saja kita akan... Sikat ke pertandingan. Kita masih coba buat ngejar PSV yang udah di puncak. Ini pertandingan away. Terus kita bisa geser ke... Ini dia. Rotation. Sebenarnya kita gak perlu rotasi sekarang juga sih. Gak usah. Tim utama aja. Terus ininya balik tadi. Mudriknya saya simpen ya. Buat nanti debut. Di pertandingan berikutnya aja. Saya akan playable highlight. Langsung sikat. Ini dia. Gaspol langsung pak. Cepat kita. Harusnya nih ya. Harusnya. Malam ini rencana saya sih. Livestream yang kemarin gue bilang. Diskusi tentang rencana. Konten Kredimocha James tahun ke depan. Harusnya sih malam ini. Entah ini video naik duluan. Atau saya livestreaming duluan. Gak tau. Tergantung. Karena. Gue nyesuaiin sama. Berapa waktu yang dibutuhkan. Buat proses video ini. Jadi muncul kualitas HD-nya. Seperti biasa. Lo udah tau kan. Kemarin mungkin lo notice. Dua hari terakhir. Gue bisa upload di bawah jam 9. Atau jam 9 gitu loh. Karena. Saya coba pake browser lain. Biasanya gue upload pake Google Chrome kan. Nah kemarin tuh gue coba pake. Apa sih namanya. Microsoft Edge. Atau apa gitu. Lama tetep sih. Cuma gak selama kalo pake Chrome. Anjir. Kalo pake Chrome tuh bisa 5 jam ke atas pak. Video udah naik. 360p doang kualitas nih bang. Muncul 720p 1080p HD-nya tuh 5 jam ke atas. Ini masalah yang udah lama banget sebenernya. Cuma ya begitu mood-moodan. Kadang-kadang muncul. Kalo itu kan udah sempet. Muncul masalah ini. Terus gak lama. Balik normal. Cepet nih. Proses HD-nya. Terus dibutuh-butuh muncul lagi. Ini sekarang lagi muncul lagi nih. Gak tau kenapa. Tapi ya. Memang salah tuh solusinya. Pas gue nyari-nyari sih ya. Lu ganti browser. Buat nge-upload videonya gitu loh. Dan dia lumayan sih. Pake browser lain selain Chrome. Aman. Meskipun tidak secepet itu juga. Tapi atas. Jadi gak naiknya jam 12 malem. Anjing. Pertandingan. Ini matchday berapa? 20? 21? Menghadapi tim posisi 16. Udah fokusnya. Pokoknya sekarang konsisten aja lah. Menang-menang-menang. Udah kita lihat. Dan ya gue tampung. Saran dari anda. Yang minta. Kita untuk lanjut. Karena sebenernya ini harusnya proyek semusim doang. Tapi kalo misalnya anda mau lanjut. Ntar kita akan diskusikan. Jadi sebenernya sih. Gak bener-bener nentuin rencana langsung kayak timnya apa-apa aja. Enggak. Lebih ke mungkin. Mainnya dimana. Ntar untuk polling tim kan biasa kan masing-masing sebelum keren modnya mulai gue bikin lagi gitu kan. Oke. Peluang pertama. Enggak. Peluang pertama buat mereka ini. Menit 12. Counter attack. Berarti ya biasanya gagal nyerang kita. Dan tidak dikasih highlightnya. Ingat ya bahaya kalo playable highlight itu adalah musuhnya jadi sangat-sangat. Kuat sekali. Dapet peluang nendang. Biasanya sih langsung goal. Oke bagus. Out udah. Beres. Terus ini penalty buat Ajax. Oke menit 2-2. Let's go. Akan diambil oleh Brian Broby. Top scorer kita di kompetisi ini. Nah ini juga penalty-nya kan di tepi semua sama keeper kan. Kanan atas bercanda. Kiri atas. Let's go. Oke. Nice. 1-0. Brian Broby. Good job. Goal yang sangat penting. Untung bukan mereka yang dapet penalty loh asuh. Untung mereka yang dapet penalty aman. Oke nice. Peluang berikutnya. Ajax Soloran. Ini ada satu pemain tuh. Di kiri bawah. Berguan yang lari. Oke. Coba tunggu perbedaan dari Broby. Yah. Langsung hilang bola anjing. Broby tadi goal ke 16 pak. Ajax attack. Babak kedua sudah ini. Jadi geser ke pindah tempat. Nyerangnya kanan. Oke. Belum lost ball ya. Belum lost ball. Oke belum lost ball. Nice. Alvarez ke Kudus. Dusan Tadic. Kudus. Ketengah. Broby. Donny. Shooting. Ampun. Deflect. Langsung anggapannya lost ball. Counter attack. Separta. Rotterdam. Bukan Separta. Wah anjing ini. Keeper maju. Keeper maju. Aduh jangan deh. Nah dia cheap kan. Bagus. Terus menit 61. Ayax Soloran sekarang. Baiklah. Masih Soloran sih. Soloran tapi tetap ada satu pemain tuh. Terakhir tuh. Bisa di gocekin nih. Oke. Berguain. Tarik. Ke belakang. Donny shooting lagi kiri. Ya ampun. Kenapa? Orang bolanya belum kegawang. Kok udah diberhentiin sih anjing? Nah ini Broby kayaknya bisa lari nih. Saya geser kanan aja. Eh Broby lari. Nah. Itu true goal. Oke Broby. Yuk. Pastikan kita aman. Suk. Yes. Good job. Nice. 2-0. Ayax. Let's go. Brace. Brian Broby. Goal ke-17 di RDPC. Ada 20 pertandingan. Mantap sekali. Manit 76. Crossing opportunity buat Sparta Rotterdam. Ada 4 back kita masih di belakang semua. Masih aman. Hampir dapet. Ini si Taylor udah masuk ya. Oke. Nice. Windel. Jadi ada pergantian main. Dan full time whistle. Clean sheet lagi buat Gorter. Plus 2 GD. Brace. Brian Broby. Mantap sekali. Oke. Good. Jadi. Udah mulai bisa lah ya. Maksudnya kayak kita udah mulai bisa tau. Kapan saat dan tempat memakai label highlight. Kalo misalnya lawan lu. Ya mungkin tim bottom 5. Atau at least. Bottom half lah. Kayak. Kalo misalnya di RDPC 18 tim. Berarti kan ya posisi 9 ke bawah gitu loh. Aman. Kalo misalnya lu ngelawan tim yang lumayan berkualitas. Ya itu. Disikat-sikat anda. Kayak kemarin yang kita coba tuh apa? Napoli kan. Begitu dapet peluang pertama. Belum kebobolan. Peluang berikutnya udah ketinggalan 1-0. Peluang berikutnya lagi ketinggalan 2-0. Ya anjing kayak gitu. Kita punya 63% ball possession. Terus 14 shot total. Dan 3 on target. 2 goal. Mantap sekali. Oke good. Tuente menang. Yang penting pokoknya konsisten aja kita pak. Oke. Jadi untuk kelas main kita masih menang. Itu tadi barusan match di 20 ya. Masih menang terus PSV pak. Oke advance selanjut. Ini ada transfer offer buat range. Yang bisa saya block saja langsung. Terus captain C for Sparta fixture. Oh ini tadi sebenernya ya. Udah lewat berarti. Oke lanjut lagi training. Ini tanggal berapa nih? Mesti pantat tanggal juga. Karena akhir bulan deadline udah gak bisa transfer. Ini udah masuk ke ujung sih. Dikit lagi. Oke training lagi. Coba mungkin bisa. Cek dari akademik kali ya. Kita budget masih ada sih sebenernya sih. Terus kemarin soal. Budgetnya berapa sih sisanya? 38 juta ini apa? Hah? Siapa nih? Edson Machado yang diambil sama Newcastle Jets. Bangset diambil pemain kita pak. Pablo Moreno tuh udah gue masukin ke shortlist belum sih? Udah ya? Aduh kak kemarin gak discount lagi. Jadi. Suarez sepertinya sih bisa sih. Buat. Pre-contract agreement di. Musim kedua. Di awal musim. Jadi gak langsung gabung sekarang. Ya coba aja lah. Kenapa enggak? Main gratis kok. Menurut saya sih ada masalah. Terus kemarin juga ada berapa yang bilang. Boleh silahkan. Jadi mari kita gas. Luis Suarez kita kembalikan ke Eropa. Mantan main Ajax. Gue gak tau dia. Waktu itu. Dari Akademi Ajax atau enggak. Mungkin iya. Mungkin tidak. Tapi sudah saya kembali ke Eropa. Pensiun di Ajax aja anda. Rotation mau gak dia? Anjing. Iya bener juga ya. Kita gak ada striker yang. Aduh ratingnya dia paling tinggi ya. Ya gak masalah sih. Nanti kita bisa turunin rollnya sih. Soalnya Broby belum nyampe segitu ratingnya pak. Enggak dia pasti mau cuma setahun. Oh mau dua tahun loh gila. Bisa kita counter tiga tahun loh Suarez loh. Bentar Suarez tuh lengthy gak? Harusnya sih mungkin. Oke gajinya rendah banget sih pak tapi. Kita bisa hilangin bonus penampilan. 19.000 euro per pekan. Sani bonus 180.000. Oke diterima. Udah done deal. Jadi prekontak agreement. Begitu kontraknya dia habis di... Mana dia? Nasional atau mana gitu. Klubnya sekarang. Dia bakal bergabung secara gratis ke Ajax di musim panas yang akan datang. Oke. Oh langsung ada cut sini nih ternyata. Baiklah. Padahal belum kan? Belum gabung. Ini dia Luis Suarez. Hah? Bentar kok ada hazard ancing? Itu hazard gak sih tadi? Halo halo eh Ajax. Loh itu kan hazard. Hah? Kok hazard ada dua bangsa? Astaga. Ya ampun jersinya anjing anjing. Astaga ngebugnya goblok. Aduh. Iya banyak sekali keanehan barusan ya. Saya gak peduli juga. Anda mau nilai A gak jadi dapet diskon kan? Iya gak sih. Bukan dapet diskon. Gratis juga anyway. Astaga. Kenapa ratingnya 84? Suarez kan 83 tadi katanya. Emang 84 ratingnya? Kok overallnya 0 sekarang? Astaga gila sih. Parah ngebugnya parah. Tapi value dia 15 juta masih jadi ya kita profit 15 juta. Terus compared positionnya goalkeeper Gorter. Jangan bilang Suarez jadi keeper anjing. Dibandingin emang Gorter pak. Ini striker bukan keeper hei. Ini striker kan? Wah gila sumpah sih. Bener-bener setiap episode ada. Masih bagus banget nih main sih. Anjing 87 finishing 88 volley. Wow. 86 shot power. Lengti gak sih Doi itu? Harusnya lengti sih. Ya tapi ini awal-awal mesin depan ya. Anjing bener-bener ngebugnya sih. Aduh. Parah-parah sumpah. Oke. Jadi at least itu udah aman. Terus sekarang kita bisa ngecek ke Akademi. Pemain yang ada di paling atas langsung kita promosiin aja pak. Ini dia. Giovanni. Aduh tapi di center back ya anjir. Bro nyadar gue. Atau si ini. Bukan yang bisa jadi striker siapa? Oh ini. The Freeze ini bisa jadi striker. Simon center back. Oh Russo ya? Russo? Yaudah langsung aja. Russo dulu aja kita promosiin ke tim senior. Selamat bergabung. Russo. Jadi ini adalah tambahan pemain Akademi di tim senior Ajax. Mana dia? Dan kita langsung punya backup striker jadi kan. Russo. Itu dia. Nomornya bisa kita ganti. Kasih dia nomor. Berapa yang ada nih? Nomor gede aja lah ya. Main muda 25 boleh. Oke. Terus Russo ini. Lagi kita latih di mobile striker. Naikin skill musuh 16 tahun. Ratingnya 58. Oke. Latih finishingnya aja abis ini kali ya. Jadi kita sudah punya backup striker. Terus mari kita atur dulu penampilannya. Edit player. Nomor apa tadi? 25. Pemain Italia. Jadi pemain Italia kedua ya. Karena si. Siapa namanya? Luca. Luka adalah pemain Italia pertama. Kelahiran 1 Maret 2006. Gila mudah banget kan? Tidak terlalu tinggi. Tapi juga tidak sependek. Luca. Sepatuan pake Adidas Nemesis. Oke. Itu dia. Russo. Nomor 25. Mantap sekali. Setelah atur gabung di tim senior. Satu lagi yang main academy. Gabung tim senior. Kita atur sekarang di. Tim sheet. Terus ke yang tim utama. Dia bisa kita geser ya. Jadi. Ada striker kan nih akhirnya. Itu dia. Terus dia yang tim rotasi. Dia bisa langsung jadi. Starter. Karena untuk sementara. Tidak ada striker lain. Bisa begini nih. Nah. Udah. Beres kan? Tuh. Russo. Starter. Jadi striker. Oke. Nice. Guys. Baiklah. Kita sekarang bisa lanjut saja ke. Pertandingan berikutnya. Gue rasa sih udah aman sih kayaknya ya. Tanggal 29. Lawan Excelsior. Rotterdam. Ini mungkin harus saya mainin. Apa ini? Blind transfer offer. Aduh. Oke. Gini deh. Gue. Kemarin ngeliat ada beberapa yang bilang. Salah satu tradisi Ayax tuh ngejual pemain utamanya. Jadi. Jadi sebenernya ya. Masuk akal buat kita ngejual pemain utama gitu loh. Meskipun sebenernya bukan pemain tua ya. Pemain utama tuh. Kemarin kan kita ada petawaran buat si Berguan kan dari PSG kan. Naik kayak gitu-gitu loh. Karena di relive juga Ayax kayak gitu kan. Meskipun ngejual pemain utama. Cuma nih gilanya Ayax. Sekerennya adalah mereka tetep bisa bagus aja terus. Karena dapet pemain dari Akademi terus gitu loh. Nah ini kan barusan lu liat di Akademi kita yang paling atas. Center back kan. Kita bisa jual blind sebenernya sih. Ya mungkin disisain tadi aja lah. Udah pemain yang istilahnya bakal. Udah ntar pensiun aja di Ayax gitu loh. Gue rasa blind dijual tuh. Bisa aja gitu. Dan ya. Sesuai dengan Ayax di relive kan. Tidak menyalahi apapun kita. Jadi coba aja deh. Negosiasi ini Morinho berarti Roma. Ada gak sih Morinho tuh mukanya? Hah? Bentar Morinho tuh di Roma kan? Gak ada ya? Orang Morinho real face ada di Viva harusnya. Roma FC rep lagi tulisannya. Oke jadi player swap apa? Ada siapa punya striker? Udah siapa punya striker? Udah di Bala. Zaniolo. Temi. Beloti. Shomurodov. Uh Shomurodov tuh udah 27 tahun. Gue kira masih main muda. Ini baru nih main muda di Nikola Zalewski. Gokil sih. Keeper? Keeper. Anda punya keeper gak? Rui Patricio. Uh. Ada milih Sviller. Tapi udah pernah saya pake di Kremot. Sviller tuh kita beli dimana waktu itu ya? Marse. Aduh saya lupa lagi. Tadi udah pernah gue pake. Centerback. Yaudah lah jual aja lah. Centerback kita juga udah ada kan di Akademi. Aman. Jadi market value-nya itu 12 juta. Mereka tawaran pertama 13 juta. Coba kita naikin sedikit jadi 15 juta. Yang lucu di 500 deh. Kalo misalnya tensionnya merah baru kita turunin lah ya. Coba. Jangan langsung ngambak tapi harusnya gak langsung cabut dong sekarang. Karena ada tension kan. Loh 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 kok dilangsung anjir. Aduh tadi gue gak baca dulu detailnya. Mungkin sebenernya bisa lebih tinggi dari ini pak. Asuh. Ini sudah tidak apa-apa lah. Ini mungkin bisa lebih tinggi dari ini yaudah. Mereka negosisi dulu aja. Terus ya bersama dengan itu langsung pak. Vincenzo Ruzo. Kau kan bro. Bersama dengan itu langsung aja. Respon kita adalah. Padahal belum deal nih. Promosin pemain yang sesuai posisinya dengan pemain yang mau kita jual. Mantap sekali kan. Itu dia Ayaks bro. BTW ini si Mitch Delu. Dari CDM. Kita mulai jadi apa? Oh winger. Wah ini bisa naik nih. Coba ya. Dari 4-1 ya tinggal 15 tahun. Satu. Dari CDM jadi Red Winger. Satu. Dua. Door. Oke ini rekor sih. Dia naik 16 ratingnya anjing. Cuma gara-gara ubah posisi doang. Fuck. Wow. Dari 4-1 jadi 5-7. Kayaknya itu perkembangan yang paling gila. Gak pernah. Gak pernah ada yang sederastis itu berubahnya. Shit. Oke. Terus ini ada Giovanni De Vries. Dari Center Mid jadi Left Winger. 17 tahun rating 5-4. Saya ubah posisi ya. Center Mid ke Left Winger. Satu. Dua. Tiga. Plus 6. 60 ratingnya dia sekarang. Shit. Academy Ayas mantap sekali bro. Kita latih di Inverted Winger. Boleh latih shootingnya. Terus ada lagi man yang bisa diubah posisi. Nggak ya. Udah ya. Oke. Jadi yang ratingnya paling tinggi sekarang tuh masih tetap si Giovanni Martens. Dan ya ini bisa jadi penggantinya. Blin. Center Back dengan 5 bintang skill moves. Mantap sekali. Promosive Messenger langsung. Terus seperti tadi. Kita akan cek dulu. Center Back. Mana dia? Ini dia. Martens. Nomor punggung. Kita kasih gini masih 17 tahun pak. Dia nomor 26 aja. Boleh. Terus kita lagi latih. Eh kok kontrak sih? Development Plan. Kita lagi latih attribute defense-nya sama work rate. Defensive-nya ya. Mau jadi high. Oke. Nice sama pace juga. Aman. Terus kita bisa. Seperti biasa. Edit Player. Martens. Kayaknya lumayan tinggi deh. Tadi tinggi berapa tuh? Keliatannya sih lumayan tinggi. Mana dia? Ini dia. Kelahiran 26 November tahun 2005. Oh iya. Six Foot tuh lumayan tinggi. Nice. Posturnya. Posturnya yang center Back sekali. Tuh kenapa sepatu jadi back yang generic-generic gitu. Anjing. Ngebugnya. Aduh. Bugnya tuh masalahnya kayak ini kan. Kan kemarin-kemarin gak masalah gitu loh Maksudnya ada yang masuk ke mata lagi Siapa masuk ke mata nih Asuh Maksudnya ini kan kemarin gak ada kan ngebug kayak gini kan Sekarang jadi begini Terus dari kemarin juga cutscene-cutscene transfer juga gak ada masalah Eh maksudnya ini jadi bener-bener masalah Bener-bener bugnya tuh aneh loh Suka muncul bug-bug baru Gak jelas sumpah Oke Dengan begitu kita atur lagi di squad Ya lagi rajin saya nih Tiap ada yang ingin baru gue rapihin lagi nih pak Jadi ini dia Martens Nice Kaplan tuh yang umur berapa sih? Oh 20 tahun ya Si muda Terus di Tim rotasi dia bisa masuk ke P.R.E. tuh masih muda juga 22 tahun Bentar Hill Girls tuh kayak kanan oke Tuh kanan berarti Kita bisa bikin 25 tahun 23 tahun gini aja Nah Iya Jadi Martensnya masuk ke bench ya Di Tim rotasi Oke Jadi kita tinggal nunggu blind seperti apa Terus ini Lawan Excelsior Rotterdam PSV menang lagi Jadi kita nih harus menang pak Ini mari kita mainkan saja pertaniannya ya Jadi ini akan menjadi debut kandang buat Mikaeli Mudrik Kita akan langsung sikat Terus tadi boleh sebenernya sih nih Russo kita bawa ke bench Sama sih Ya boleh nih Dua-duanya main academy Siapa tuh ada kesempatan buat temaskan dia kan Nih jadi center back semua sih Cuman yaudah lah Hilgers juga belum dikasih debut lagi Tapi untungnya kita punya 5 sub Menteri akan start dari awal Oh blind bisa kita drop dulu deh Ya Hilgers starter boleh lah Bawa basi jadinya Hilgers starter Terus kapten aja nih Kalo misalnya gak ada tadi sama blind Berarti siapa kaptennya Kayaknya sih Alvarez kayaknya main baru juga gak sih Di Ayak siapa main baru semua Ya Donny lah siapa lagi Dah Buat Mikaeli Mudrik Let's go Menuju ke Yankrif Arena 5 gol di 3 pertanian terakhir Brian Broby mantap sekali Harusnya pake jersey pre-match Karena jersey pre-match Ajax Kok Ajax Ajax keren banget kan Oke Ya semua pertanian Liga sih udah sekarang Udah pertanian wajib menang mbak Menghadapi Excelsior Rotterdam Dan kita lihat sebagus apa Mikaeli Mudrik Itu dia Potret dari sang legenda Bener ya nomor 14 Makanya Nomor 14 di Ajax Dibekukan Di Johan Cruyff Arena Ada Tivo Johan Cruyff Legend Nomor 20 Mohamed Kudus Nomor 6 Donny van der Beek Dan nomor 7 Steven Bergwijn Jadi ini debut buat Messi Jogers dan Mikaeli Mudrik Dua pembelian terbaru Ajax Donny van der Beek Langsung jadi kapten Karena meskipun dihitungannya main baru Tapi ya Sebelumnya sudah Sempat jadi bagian penting Dari squad Ajax Beberapa tahun lalu Plus dia juga Jebolan Akademi Ajax kan Oke jadi ini Ya sistemnya Kayak bener-bener sama Kayak biasanya Cuman ganti aja Mudrik main Dan kita lihat saja Apakah bisa langsung Sebagus Duzan Tadic Karena sebenernya Tadic tuh Di drop bukan karena Performanya jelek gitu loh Enggak cuman ya karena memang Kita udah datangin pemain Yang jauh lebih muda aja kan Jadi kayak untuk Masa depan tim ini ya Lebih baik tentu saja Main-main muda Oke Langsung saja dengan dia Kikahwa pertama Matchday 21 Eredivisi Antara Ajax menghadapi Excelsior Rotterdam Setuan pertama Mikhailo Mudrik Terus si Hilgers Berarti jadi Centerback sebelah kiri ya Di samping Timber Menggantikan Dili Blin Kayak kudus Kasih ke Sanchez Waduh tumben amat Wih Sanchez ngapain Gak bisa digerakin anjing Oh masih ada bola Di lapangan Oke langsung coba pressing Mudrik dapet Bagus banget Sepertinya sudah Mendalami total football Anda Mudrik Itu dia Player debut Shooting Waduh Good save Gorter Dan kita Lihat juga Apakah dengan datang ML Silgers Pertahanan kita bisa sebagus 20 Karena 20 Punya defense terbaik Di era divisi pak Mudrik dapet Cakep Bisa langsung ke depan gak Waduh Bisa dapet lagi Oke bagus Tapi corner Mudrik lagi pak Dapet sih Dapet terus sih Oke bro Bawa ke depan Angkat Wah cakep sekali Berguain Lepas bola tapi Oke good Sanchez Mudrik Donny van de beck Mikhailo Mudrik Asikah Yatsen Alvarez Oke Berguain Kasih langsung ke Mudrik Dari sisi kanan Di kaki kuatnya kaki apa Shooting aja langsung Kira tau kanan Iya bentar 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 Saya gak tau Informasi teman saya sendiri Kanan Tapi 4 bintang weak foot sih Explosif Oke Jadi barusan Harusnya lebih pede Rendang gak tuh Hilgers duel Iya anjing Hilgers duel-udarnya bakal gila banget sih Mudrik Angkat bola langsung Menuju ke Broby Shooting Dapet Diblok ya Iya Diblok sama El Yacoubi Corner pertama buat Ajax Sudah terlihat kombinasi Frontree kita Bergwijn Oke Van de beck Ke Mudrik Kudus Crossing ke Hilgers Selesai serangan Ajax Transisi bertahan Dapet Mudrik Ini Mudrik ya Kebanyakan Defensive actionnya Di awal-awal Daripada nyerangnya Wah Kosong sekali Kudus shooting Yes 1-0 Good shot 19 menit Satu gol Ajax Muhammad Kudus Mantap sekali Gila Berasa Tapi berasa Banget sih Pak Karena attribute Dribblingnya Mudrik Itu tinggi Jadi Licin sekali Bro Asli licin Banget Asis dari Bergwijn Dan itu dia Kosong sekali Gila loh Jarang-jarang loh Pak Ini dengan Dengan skema Baru Di team baru Terus bisa langsung Klik kayak gini Musim pertama Biasanya kan Gue butuh waktu Ajar Apalagi FIFA baru Kan di series Krim mod pertama Biasa ancur Karena memang Berubah pasti kan Gameplay dari FIFA sebelumnya Gol kasih pula Mahmud Kudus Tapi tidak dengan Ajax Jadi sepertinya Pilihan tepat Jadi krim mod pertama Pak Nice Yo Nice tackle Windal dapet Hilgers Kasih ke Van de Beek Oke Alvarez ke kanan Sanchez Tony Van de Beek Kemudrik Oke Alvarez Kemudrik Balik ke tengah Sanchez Belahang dulu Kudus Ruang tembak Kudus Outside foot shot Nyaris jadi goal Corner buat Ajax Oke Bergwijn Kasih ke Hilgers Malah hitungannya Offensive foul Asu Sudah tidak apa-apa Van Gassel Keeper mereka Hilgers duel Gila sih Udah sih Ini urusan duel Udah beres Pak Di belakang Sudah ada Hilgers Oke Mudrik Sanchez Kudus Shootnya kali kiri Masih ada tepi Skipper mereka Corner lagi buat Ajax Kudus yang ambil Kali ini Kirim ke Hilgers Lagi Mudrik Waduh Bahaya sekali Wih ini Satu-satu nih Oke Dcover sama Bergwijn Donnie Van de Beek Kasih ke Kudus Gagak lewat Jangan kasih Ah bagus kan Gila di depannya Enggak tuh di bloknya Brian Broby True ball langsung ke Kudus Kontrol bola Sangat Bagus Kudus 2-0 2-0 Pak Saya pengen liat di replay Jadi ngontrol bolanya Gimana bisa secepat itu Gerakin bola langsung ke depan Asis dari Broby Oh diberhentiin dikit Bolanya sambil digeser kanan Jadi langsung siap Buat ditendang tuh bola Ya Itu dia Tur Gokil sih Kudus Brace Pak Apakah Broby 2 asis Sepertinya sih Good Gol ke sebelas Mohamed Kudus Di era depisi Joe Aon Van Duinen Oke Ini kenapa timbernya jaga ya Bahaya tengahnya Can I save Gorter Corner Hah mereka udah ganti pemain Udah ganti pemain Pak Gila Waduh duel Hilgers Ada Hilgers aman Buang Van De Beek Cakep Dapat berguain Oke Jat Kudus Oke Broby Agak ke Kudus Kayak lawannya Wey Apa itu Bro Kenapa wasitnya tadi Play Oh namanya handball Oke Windal Handball siapa Tidak tau Handball Windal Ternyata Free kick buat Excelsior Menit 4-2 Duel Donnie Bagus Awas bahaya Pak Dishooting loh sama dia Gila Corner Bluder Oke defense yuk Yah mudrik Bluder Fuck Kekontrol itu bola tadi Berhenti jadinya Terus gak langsung buang Ya gue aja gak tau Bolanya dimana Tidak-tidak bola di kaki mudrik Mencet apa tadi passing kali ya Itu Enggak bahkan gak ke passing itu Lepas aja Kontrol bolanya Lepas Asuh 2-1 Tidak ada clean sheet buat Gorter 2 menit juri time Alvarez Ke Broby Ya saya langsung ke Mikhailo Mudrik Brian Broby Shooting Keras Goal kick Tidak ada sentuhan keeper Dah habis Bapak pertama Ya padahal Kalau misalnya selesai 2 gini Saya mau Jump out Tari bapak keduanya Asuh Jadi gak habis Jump out dong ini Masih dikasih Sempatan loh Baru ngomong Masih di sesempatan Tiup fluid Bagus sekali Tapi emang udah habis waktunya Half time whistle Score sementara 2-1 buat Ajax 4 shot total Mungkin seharusnya bisa Hat-trick bawang pertama Itu si kudus Ini Eliakubi dari tadi Emang bikin ribet Dan akhirnya nyata cool kan Doi Oke langsung Bapak kedua Gas Let's go Oke Nice Windal Kudus Mudrik Ya Pan Maksud saya buat mudrik sih Bukan anda Kudus Tapi gak apa-apa Mungkin dia tidak lihat Durek Durek Terus-terus Ganggu terus-ganggu terus Cepet banget dimain Terus-terus-terus Buset-buset Itu dua pemain kita Saling nabrak itu Bagus Windal Belum out Sudah out Horemans Bagus Donny Pelanggaran Shooting Off target Oke Mendingan kasih dia shootnya Daripada free kick disitu Bahaya Oke Hillgers Ketimber Sanchez Hah De Jong ke MU Kok bisa anjir Realis sekali transfernya Oke Donny van de beck Windal Broby Ke belakang Mudrik Ada Sanchez Kembali ke Mudrik Shooting Aikaran Mudrik Debut goal Debut goal Mikaela Mudrik Let's go 3-1 Ayaks Dia melakukan kesalahan tadi Bikin nyetak bobolan Langsung dibalas Dengan goal Nyetak goal sendiri Outside foot shot Kayi kanan Kanan atau kiri tadi tuh Well done Mantep sih asli sih Kosong banget kan Iya Kayi kanan Cakep L2 kotak Liat Waduh Anjing Kelas sih Yuk Akan banyak Anda lihat Goal-goal seperti itu Pak Trivela Oke Selisih 2 goal Goal perdana Buat Mudrik Oke Sanchez Nice Belum out bola Mudrik Angkat langsung keberian Broby Dapet gak Broby Padahal tuh El Yakubi itu tuh Center back ya anjir Gila ya Bagus sekali Donny van de Beek Ini dia Terus Oke Berguin Ketengah Shooting Hat-trick Mohamad kudus 4-1 Selesai sudah 3 poin buat Ayaks Gila menyenangkan sekali Lu main pake tim ini Kenapa ya Apa yang bikin Kayak pergeran pemainnya segala Meskipun ini Itungannya kita banyak main baru Tapi Gatau Kayak seolah-olah mereka udah Udah Lama main bareng Kudus Hmm Dipake gaya-gaya juga Gatuk Picet L2 juga tadi saya Good job Goal ke 12 berarti Dan langsung Ganti main aja pak Oke langsung ya Kita kasih debut buat Russo Kita kasih Ya tarin main Terus Peters Langsung main saja Ganti timber Basi Ganti Windal Bisa jadi left back kan Woy salah Oh ya boleh nih Hilgers kalian tarik keluar Martens main Jadi langsung kasih debut Ke 4 pemain kita pak Mudrik Hilgers Martens Dan Russo Ya kan Martens tuh center back Berusia 17 tahun Tukar 6 Peters Soalnya Martens tuh Kayak kanan Peters kayak kiri Oke sip 5 pemain langsung Russo Striker muda Dari academy Juga langsung kita kasih debut Tim senior Bermain kan 24 menit Ya apa jam terbang mereka Oke Yuk Satu yang mencoba Menyaksikan penampilan Para pemain muda Udah job done lah Buat tim utama Wah basi Bagus sekali Keras Tapi bersih Eliakubi Oke Good Oke Kudus Russo Russo Weh kok Bolanya jauh sekali Dari kaki anda bro Kok mencat passing Tapi gue gak ngeliat Pemain yang ngontrol bolanya Udah bener atau belum Dapet Potong Oke diangkat bola Joy Aon Ada Simon Peters Cakep Alvares Kasih ke Muhammad Ihataren Basi Ihataren Kudus Ihataren Sisi kanan Ada Jorge Sanchez Mikelo Mudric Bukan Mudric Bukan Mudric Kalau itu Mudric Anjing Ini Mudric aja Biasa C aja gak usah Pakai Cek Joy Van Duinen Kembali ke Joy Aon Dibangin-bangin Jorge Sanchez Bagus sekali Belum out pula Terebut bola Mudric Boleh coba-coba Trick-trick Dribbling sedikit Boleh Udah menang 3 goal Santai Oke Alvares Kudus Kasih ke Russo Cukup bagus Russo Oke Kudus ke Mudric Weh Kalau lari Mudric Sama Joy Gitu manusia Atau bukan Gila Dih-dih Tadi maju mundur Terus Anjing Kaga capek-capek Pas tamirnya Gak ada itu Basi Basi Go kill Basi Terus Hmm Aduh Good min Bagus Peters Handball Tapi Derewek Tengah Bahaya Oke Berseriamankan Sama Gorter Yuk Go Mudric Russo Kontrolnya cukup bagus Yatharen Asik ke Calvin Basi Muhammad Yatharen Shootin kali kiri Masuk My god Emang rusak sih L2 kotak emang rusak Anjing Muhammad Yatharen Nyatak goal Cakep Let's go Come on Gila nih Liat replaynya Pake replay hyper motion Lagi nih Set 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 Duran jing Bener bener Keren sih Kalo misalnya Trivera Di replay kayak gitu Keren sih Apalagi replaynya Deket tuh Tadi kurang deket tuh Di play hyper motion Apa itu This is ayax bro Kilangan banyak pemain senior Tapi malah Semakin mantap Sepertinya Mudric Russo Oke Mudric dapet lagi Edson Alvarez Kasih ke Donny van de beck Dua menjuri time Bola kita Bola kita Kok bola mereka Anjing Pressing pak Sudah unggul 5-1 Tetep pressing Ya Taren dapet Donny Cakep Masih ada waktu Buat nyerang sekali lagi Mari Ya Habis Sayang banget Passing terakhirnya Oke Full time whistle Kemenangan yang Sangat-sangat telak 5-1 Dan hat-trick dari Muhammad Kudus Good job 5 peluang 3 goal Plus 1 bola 1 bola Derby star Eredivisi Terus Michael Mudric juga Keliatannya Bakal jadi tambahan yang Sangat-sangat bagus Buat tim ayax ini Langsung klik Donny van de beck Juga semakin bagus Semakin terlihat Bahwa memang dia Pemain yang Harusnya Sebenernya sih Gak pantas Putul Rudy Bench Cuman ya Kita juga gak tau kan Di tim lain Dengan liga lain Kan emang bisa aja Mungkin gaya mainnya gak cocok 91% dribble Success rate Dan pasnya akurasi 82% shot akurasi Mantap sekali Possession cuman 50-50 Tadi sih tuh Cuman 50% mesti kita 11 total shot 9 on target 5 goal Gokil ayax Basi bagus banget tuh Gila Mas dari bench Tapi match ratingnya tinggi pak Mudrik Merado match Anjir Debutnya pak 1 goal Wow 2 shot on target 1 key pass Second assist Oh ada yang namanya second assist sekarang Second assist berarti itu pre-assist kan Sebelumnya assist Kayaknya iya harus ada Dua interception Eh gak Intercepted Bukan interception Intercepted Defendingnya ya bener Ada dua interception Satu blok Offensive duelnya menang Tuh Gak ada tujuh Menangnya cuma satu Tapi gila sih Mantap sekali Terus Sanchez Bikin assist satu Enggak Ini menurut gue Gue gak tau sih Tapi ini menurut gue bagus sih Karena gak melulu pemainnya hat-trick Ratingnya paling tinggi Lihat kudus Hat-trick Tapi 8,3 doang Ini Mudrik cuma satu goal loh Tapi mungkin Dari Shot akurasi 100% Pasti akurasi dia tinggi Dribble sasrat juga tinggi gitu loh Jadi dari Emang dari kontribusinya Gak cuma sekedar dari goalnya doang gitu loh Penilaiannya Jadi mantap sih Nice Sangat-sangat memuaskan Terus si Hilgers pula Banyak sekali Dua-dua-dua yang dimenangin tadi ya Jadi Mudrik tuh Goal kemabulan kita ya Dia sih tadi sih Cuman Mana udah match atau pak Kivani Martens Saya tidak Ngeliat mana Nip main Gak megang bola sama sekali Martens ya Atau megang bola Tapi gue gak nyadar Lebih kelihatan si Simon Peters Ya Russo butuh waktu lah At least dia bisa Nahan bola kan Buat passing-passing tadi Jadi kita sudah dapat Striker muda dari Akademi Plus kita Musim depan akan datang Striker Veteran Striker senior Luis Suarez Jadi Saya rasa aman Terus ya Untuk urusan keeper Mungkin ya Musim kedua aja Kita sikat tuh keeper yang lagi Out on loan Keepernya Brighton kan Yang kita gak bisa beli sekarang 13 pertanian Unbeaten Mantep bro Sudah aman Jadi gue rasa Ya mari kita jadi Ayak Sudah Kita fokus aja ke Pengembangan main di Akademi Oke jadi ini Ada tawaran dari Sporting sekarang Tadi dealnya tuh berapa 15 juta setengah ya Sama Roma Yaudah coba untuk Sporting Saya delegate Saya minta 18 Jangan di bawah 15 500 Coba ya Dah Lumayan Banyak yang berminat ya Happy with the games You're giving me Oke Tapi kalau bisa Ander Tolong rollnya turun Kita butuh Pastikan pemain-main Akademi kita Atau pemain-main muda Yang ada di squad Ratingnya meningkat Supaya pemain-main seniornya Tuh bisa turun Rollnya Dari krusial Matip ke Barcelona 29 juta Kike Barja Oke ini udah 10 jam terakhir Deadline day Kita advance Satu jam Satu jam Riccardo Horta Ke Bergamo Calcio Maximin Arnold Ke Leverkusen Cukweze ke Newcastle Mikola Shaparenko Ke Real Betis Apa ini Loh 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 Oh ini Blin sekarang yang cabut Ini cutscene yang kemarin kita lihat 8 kali Dalam satu episode Untuk episode ini baru pertama Karena ya baru satu pemain Masih sama orang ya Baru satu pemain yang kita jual Bang satu pemainnya tingginya luka Dibandingin sama potan emang yang di depan sih Ini anjing Brengsek bener-bener Tapi iya sih kayaknya Lebih tinggi potan emang daripada luka ya Asuh asuh Body shaming Iya body shaming Transfer out Oke 15 juta aja deh udah di Lama Roma Decent price You could have made 3,5 juta more profit ya Mungkin iya sih Oke Tapi tidak apa Blin terima kasih untuk segalanya Good luck di Italia Kejual ke Roma FC Oke Segas lagi Satu jam Aman gak sih Gue rasa aman loh Maksudnya Ya udahlah oke kan Nih Kita cek lagi Dia terakhir Nih ini tim utama kan Udah tim utama udah begini Udah oke banget ya Dan nih Ini pemain muda semua pak Maksudnya anjing Paling tua ini Alvarez 26 gak sih Siapa lagi Oh berguain deng Enggak 25 deng Dia masih 25 Broby 20 Mudrik 22 Kudus 22 Van de Beek 25 25 Basi 23 Windal 23 Timber 21 Sanchez 25 Gorter 22 Paling tua 25 pak umurnya Gila kan Broby Backupnya si Dusan Tadic Atau Russo Atau Ya Lorenzo Luka bisa kita ring call kapanpun Mudrik Backupnya bisa Tadic Bisa Ihataren main di right wing Terus berguain juga sama Tadic bisa main di kiri Kudus bisa main di kedua sisi sayap Ihataren bisa main di sayap juga Kudus Attack midfielder Kita bisa main di Tadic disitu Ihataren bisa main disitu Van de Beek Backupnya Taylor Alvarez DM Peters bisa main disitu Atau kalo misalnya butuh banget ya Van de Beek pun juga bisa main di DM Terus bahkan kita juga bisa Nah ini Martens pun main dari Akademi bisa jadi CDM Terus ada nih Jensen bisa ngisi posisinya Van de Beek atau Kudus Center mid slot stack midfielder Aman Right back Sanchez Ada Ranch Terus center back Timbers Center back kita banyak banget Ada Hilgers Peters Pieri Kaplan Terus ada Calvin Basi Yang sekarang jadi starter Karena Blinus udah gue jual Backupnya aman banget semuanya Windal di kiri Ranch bisa main jadi liveback Peters juga bisa jadi liveback Basi bisa jadi liveback Dan Basi jadi liveback tadi bagus banget loh Terus keeper Gorter untuk musim ini Sebelum pasvir sama Steklberg Pensiun di akhir musim Masih aman Jadi Kesimpulannya Sudah Kita tidak perlu Datang yang main lagi Kita bisa langsung Selesaikan Vladimir Kufal ke Juventus Michael Keane ke Brentford Kecuali kalo misalnya ada peran transfer yang Aneh ini ya Coba aja Oke Apa itu? Rumor Windal mau dibeli sama Sporting Gue beneran tuh datang Tapi tidak ya Uh gila tawaran 43 juta Kita akan langsung block Nggak gue agak shock Ngeliat Barcelona accepted tuh kemarin Pas dia masih punya release clause ya Tapi kan kita udah ilangin release clausenya Sekalian menggagalkan Kepindahan Windal ke Barcelona Oke deadline day Sudah tinggal sisa 3 jam terakhir Rafael Guerrero ke Manchester City Pau Torres ke Bayern München Calvert-Lewin ke Atletico Marcos Acuna 40 juta ke Paris Wow 1 jam terakhir Dengan ini Selesai sudah Transfer window pertama kita bersama Ajax Kita akan recap semuanya Nah dimana nih recapnya nih anjing Recapnya tuh di office Bukan Transfer Transfer history Nah ini dia Masih sama kan Ya masih sama Oke jadi kita recap ya Ini kita permainan di Hataren 6,5 juta dari Juventus Kita terus datengin Mudrik 11 juta Dari Shakhtar Donetsk Terus ini Hilgers Kita swap deal sama Magalan plus 5 juta 20 Kelasan kita jual ke WSAM 16 juta Bargues kita jual ke City 35 juta Bus kita pinjamin ke Watford Van de Beek kita datengin Swap deal dengan Grealish Dari United 14 juta Cash tambahannya Bakar kita loan out Ke Rayo Paekano Terus Francisco kita pinjamin Ke RB Leipzig Luka kita pinjamin ke Benvica Peters ke Sheffield Rager ke Granada Loan Suarez Free transfer Awal musim depan gratis Blin kita jual ke Roma Jadi Saya sangat-sangat seneng dengan Aktivitas announcer kita Dan sekarang kita lihat Laporan Dari Scout Buat Akademi Michael De Vries Marvin Van Dyke Stinmeyer Oke lumayan nih 550 ribu euro Marat value 15 tahun Potensi tinggi Hoop Jansen Potensi tinggi banget sih Bisa kita sign Ini juga nih Hoop Bucker 700 ribu Oke Akademi kita penuh pak Jadi pemain-main yang agak kurang Bisa saya Buang aja ya Aduh Hoop Jansen nih Salah posisi pasti Ini dribbling pace Winger lagi Siapa yang ratingnya Yang potensi yang paling rendah deh Sven Jansen nih Kayaknya kurang ya Cuma 72 Mentok potensinya Kita rilis aja Terus Ini juga Stin Jansen Kayaknya sayangnya kurang nih pak Cuma 73 loh potensinya Rilis aja ya Terus Siapa lagi yang 70 Mentok kanan potensinya Udah gak ada Oke Hoop Bucker bisa masuk Terus Oh ini juga bagus nih Brian Jacobs Oke Banyak banget tuh harusnya Dari Belanda Range Apa ini Range I know that eventually You're going to be looking for a new right back Right back Eh Anda halu bro Sudah ya Aman pokoknya Anda jadi backup Bagusnya dia bisa main jadi Right back Atau live back Mari kita check academy Sudah ada berapa main Tadi baru Terus ada mainnya Sudah selesai juga Ini dia Edson Fernandez Striker Brazil ya Mari kita Ubah posisinya Dari live mid Ke striker Rating 5-6 Maksudnya 17 tahun Akan nambah berapa 1-2-3 Plus 4 Oke 60 ratingnya Nice Kita bisa latih jadi Target man Naikin attacking work rate Dan beberapa Tribute physical ratingnya dia Terus ini Pemain-main akademi yang baru Ada hoop backer Mari kita lihat Pace dribbling Passing Ya winger pasti Winger kanan Right winger 13 pekan Oke Maksudnya 15 tahun dia sih Terus Ini hoop juga Tapi Johnson Pace dribbling Winger Winger kanan lagi Oke 12 pekan Boleh Terus Steenmeyer Keeper ternyata Tingginya berapa 6 foot 1 Oke Keeper ini Dan memang beneran Keeper gitu loh Oke Sweeper keeper 15 tahun Rating udah mau tembus 60 Mantap sekali nih Terus ada Brian Jacobs Live back Pace physical defending Enggak ini Center back ini Center back ini Dribbling dia Soalnya agak rendah Kita latih ada center back 2 pekan Oke sip Itu tambahan-tambahan Main di akademi kita sekarang Yang sementara Giavara de Vries Pemimpin Oh enggak ada 3 main Giavara de Vries Dan Jacobs Sama si Edson Verandes Dan Jacobs sih Ini masih 16 tahun Tapi dia cuma mentok 86 80-86 tuh Potensinya Oke Jadi itu untuk akademi Terus sekarang kita bisa langsung Mainkan pertandingan berikutnya Ini adalah quarter final Orange Backer Backer Ini dia Vitesse udah lolos tuh Uh VNR disikirin Groningen Terus PSV Quarter Rotterdam Ingat ya Pertandingan liga terakhir Kita ketemu si 20 Hasilnya 0-0 Kita gak bisa nyerang Play gue Zuelo Ternyata jadi Sutterback tuh Gantiin si ini Anjir Oke ini sih kita bisa Agak-agak rotasi kali ya Mungkin kita kombinasikan Mudrik tetap boleh start Nah ini Donnie Van Der Beek kan Capek kan Taylor masuk Kudus agak sedikit lah Tadich main Simpel kan Range starter Terus ya ini Hilgers boleh main lah Jadi Kudus bisa kita drop aja Van Der Beek kita drop Masuk si Fitzgim Jensen Terus kita bisa bawa Mertens Kira-kira beginilah Basi anggapannya Liveback Bisa jadi Liveback Bisa jadi Centerback Peters bisa banyak sekali Positif Lu mau jadi striker Lu bisa Oke Jadi langsung aja Kita akan menuju ke Markasnya Twente Untuk memainkan Arnold 16 dari Orange Baker Kompetisi Cup di Belanda Mari Kita sikat Tulisannya Steven Bergwijn Tapi ini pemainnya Twente Kalau gak salah tuh ya Bagus siap dah Su asu Saya kan terlihat Seperti orang yang Ngedumel mulu Setiap episode Tapi ya Memang begitu kan Maksudnya lu Ya saya ngedumel Sebagai konsumen Anjing Emang gak lu Kalau misalnya beli game Terus lu beli harganya Sejuta Dan bugnya banyak Dan lu tau Bertahun-tahun Kagak di bener-benerin Ini bug tuh Bukan bug baru Di game yang baru Ini bug adalah Bug bawa Adalah game-game sebelumnya Dan lu setiap tahun Bayar sejuta Untuk beli gamenya Gitu loh Ya saya sebagai konsumen Menurut gue Marah-marah wajar Kalau misalnya Anda ada di sisi yang kayak Kan susah juga Jadi developer Blok Poinnya bukan itu Gue tau jadi developer Itu susah gitu loh Tapi ini Membangsat aja Jadi Mohon dimengerti Kalau misalnya saya Marah-marah terus Lisandro Magalan tuh Yang kita swap deal Iya bener Julio play gue Susah banget Play gue Zuelo Anjing Padahal gak susah Sebenernya loh Cuman Karena panjang Otak saya tuh Gak bisa langsung Ikutin gitu Runner style Keepernya Ini kesempatan kedua Kita buat Nyetak gol-golong mereka Di kesempatan pertama Kemarin Soalnya gagal pak Nah terus Ini si Zolis Juga ada lagi Yang kemarin menghilang Mukanya Oke ini Star-Nineleban Ajax Jay Gorter Start Range Timber Hilgers Dan Windal Empat bagi kita Alfaris Didm Dusan Tadic Kenneth Taylor Terus Frontree ada Mikhailo Mudrik Nomor 11 Brian Broby Nomor 9 Dan Stephen Berwine Asik Pakai cadel-cadel gitu Kan kayak Anonser Belanda Padahal salah juga Baru-san sih Nomor 7 433 Let's go Langsung saja Run of 16 Dari Orange Becker Siapa yang akan Rolos ke berapa final Ajax Atau Twente Dan ini adalah Penampilan kedua Full untuk Mikhailo Mudrik Dan Hilgers Bagus Alfaris Oke Dusan Tadic Kemudrik Masih menghilang Zolis Lihat tuh Lihat yang Mengejar saya Siapa Agak ada mukanya Oke Jolo Jolo banget Anaknya Flap Stecklenburg Consider retirement Bukan considering lagi Dia memang udah Mau pensiun kan Tapi at least Sampai akhir muslim Masih aman Goal kick Hmm Pusing Pusing Bagus Mudrik Oke Dusan Tadic Mudrik Wah gila Pace nya Broby Anjir Duduk 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 deh Kok duduk deh Selebrasinya duduk deh Tadi Kok dia gak mau duduk 1-0 Ajax Kemarin Kemarin 90 menit Gak bisa kan Anjir Kita nyetak Goal-goal mereka Ini berapa menit Langsung goal loh Brian Broby Dengan power shot Bolanya berubah ya Apakah itu bola naki Khusus ini Gak sih Gak mungkin Orang kompetisi aja Ajak agak lisensi Stadion sunyinya Kayak apa tuh Denger kan Gak denger apa-apa anda sih Nomor punggu 9 Di menit ke 9 Brian Broby Satu goal Mantap sekali Let's go Kenapa kemarin susah banget Memang bener-bener Cuma karena Hilger sekali ya Zolis Si manusia invisible Oke Proper Jolo Suka Zolis Eh range Quad range Bagus Mudrik Dulusan Tadic Oke Kelly Mudrik Kasih ke range Angkat bola Broby Taylor ke belakang Bagus sekali Alvarez Kasih ke range Dia ambil sama Zolis Tapi bisa dijemput kembali Sama Edson Alvarez Taylor Keser bola Kasih di kiri Ada Windal Dorong ke Berguain Tidak dapat Play Guazuelo Hampir Unrestal Blunder Duel Anda melawan Manusia yang tidak ada mukanya Pelanggaran Michael Mudrik Baiklah Tekan aja Lolos dia Sadilek Zeruki Kasih ke vlog Angkat bola Sherni Masuki menit 20 pertandingan Owen Windal Bagus sekali Bola kita Terima kasih Wasit Wasitnya dia mulu ya Bro Oke Broby Aduh Fuck Sadilek Kok proper Oke Sabar Brenet Ya Tutup Nah Dapet Cakep sekali Windal Kasih langsung keberian Broby Ada perang dari Dusan Tadich Kembali ke Broby Sisi kiri Lari Siapun anda Mau life pack Mau main tengah Gak apa Kasih ke tengah langsung Windal Angkat bola Dusan Tadich Sini kaya kiri Tadich 2-0 Enggak yang gue bingung tuh Kemarin kenapa berarti Luluan Tante bisa susah itu Anjir Karena perbandingannya Jauh banget sih pak Asli Ini tuh kaya berasa Space nya tuh Liat Jarak antar pemainnya Kemarin kita Sampai puter-puter gimana Kagak bisa tembus-tembus pak Bagus sekali Dusan Tadich Cuma gak salah ya Tetap membiarkan anda Stay di tim ini Tidak seperti Klassen Bergwis Dan Blin Nice Oke Dujan Kok ngomongnya Dujan ya S tuh Disebutnya Kayak agak JJ gitu ya Bagus Windal Hilgers Wih Pasing bro Ini 20 Musuh Hilgers Bukan teman anda udah Bagus sekali Gorter Oke Miss Hilgers Dusan Tadich Bisa lolos Tidak Press Oke Wih 58% Position mereka Tidak penting Position yang penting Goal Cerny Ada Hilgers Bagus Bagus Udah cepet Terus Tepat lagi Ngambil bolanya Dusan Tadich Angkat bolak Keberian Broby Why Julio Fuck Nah sebetulnya Julio aja Daripada Belibet terus kan Bagus sekali Taylor Tadich Tadich Kasih ke Mudrik Aduh Offside Enggak Tiga Anggup sedikit sama Hilgers Gagal Cerny Melewati Windal Tapi ada bantuan dari Timber Oke Tengahnya ini 1 lawan 3 nih Cerny Ketengah Bagus sekali Buang Nah Bingung kan tuh Apa yang terjadi barusan tuh Boleh mantul tuh Kayak udah mau dibuang sama Hilgers Masih mana 39 39 sekarang Praspa 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 Yuk Dapet Allah nyaris dapet itu Oke Nah bagus sekali Hilgers Cakep Mudrik Iya Bagus kombinasi Mudrik Dan Jorge Bukan Ranch itu Oke Alphardus ke Broby Broby kasih ke Perguain Mana Kiri Ya Owen Windal Crossin ke tengah Cakep Siapa itu Wih tenang akur matik Broby Dur Duduk 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 Hmm Sebenernya bakal duduk Jongkok sih ini sih 3-0 Sepertinya udah siap Lawan Sevilla kita sih Di UCL Bukan ada takabur Tapi beberapa episode terakhir Solid banget pak Sudut agak susah itu loh Tetep masuk Ke gawang Aman Tidak ada masalah buat Berian Broby Bagus sekali Iya Ngelewatin Zolis Itu Zolis kan Bukan deh Bukan Zolis itu Itu main lain pak Gokil Broby Dikit lagi 20 gol Ini debut seasonnya Broby kan Broby itu pemain bar Iya iya Dari Dari RB Leipzig Habis bolak-balik RB Leipzig Ajax Oke Satu meritnya habis Harusnya Oke Hoptime whistle Dan Sangat-sangat nyaman kita Sepertinya saya bisa langsung rotasi nih Buat-buat kedua Sudah satu kaki Ada di perempat final Orange Baker 2NT Tanpa Mas Hilger Ternyata hanya 11 mas-mas biasa Tidak seperti kemarin Gilanya Sampai stress ya Gimana cara bobole Anjir Udah Mudrik Bentar lagi Mestir tarik Itu gila stamina nya Mudrik Udah Mau habis pak Oke Ini dia Kelem Mudrik Range Offside dong Udah sekarang udah cabut deh Mantap sekali Mudrik Udah Udah terbukti Main bagus pak Oke Mudrik out Ya taran masuk Russo ganti Broby Terus Saya mau mainin Jensen dan Fitzgim Berguin out Tadi cuma main di kiri Fitzgim jadi center mid ya Ketimbang Jensen ya Ya Fitzgim lebih diversif minded Terus saya mainin Peters Dan 4 main Ya Peters jadi CDM Oke Sip Udah langsung Ini baru alamu pake 2 Tapi sepertinya ya Sudah bisa kita rotasi langsung Russo Fitzgim Yataran Jensen Peters Pemain muda semua itu pak Masuk Jadi setengah dari pemain-main kita 5 pemain kan Oke Kita liat aja ya Ini ditinggalnya 3 aden 3-0 nih Kita liat setelah Meme muda ini main Apakah akan kebobolan Atau kita bisa main bagus Akan menambah goal mungkin Bagus Windal Oke Fitzgim Russo Kasih ke Jensen Oke Durusan Tadic Jensen kembali Fitzgim Ke belakang Oke Uh bagus banget Peters Dapet 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 Peters Lepas sedikit Sekali tidak ada clean sheet Untuk Jay Gorter Di pertanian cup ini Oke Oke Ya gak apa Eh Jim tuh Rambutnya treatment ya Anjir Kelihatan dari atas sini Rambutnya gerak-geraknya Lumayan beda sih Tadi Tadi juga Tadi juga Fits Jim Oke Jim Bagus Kasih ke tengah Jensen shooting Off target Tidak ada deflection Stadion Stadion udah kosong banget Sudah tercabut Penontonnya 20 Pendukung 20 Tidak seramanya tadi awal kan Peters dual udara menang terus pak Peters tinggi sih soalnya Wey Jim Bagus Oke Ya Taren Kasih ke range Ya Taren lagi Lihat Lihat Ya Ya cakep Jim kuat Oke Ini kayaknya main-main ini Lebih total football Daripada yang tadi nih James shooting Wey gak buruk loh Ini main-main tidak buruk loh pak Oke Corner Diambil deh Dusan Tadic Kasih ke tengah Gagal ya Taren dapet Cakep Russo Keluar dulu aja Oke Dusan Tadic Ain bro Ya Duel dapet timber Cakep Fitz Jim disitu ternyata Peters Kasih ke Jensen Gesser si kanan Dipotong Ada Zoli sekarang Takal dia Enggak sit Enggak dong sit Artu kuning buat Victor Jensen Oke Masih ada 20 menit lagi Jensen masih berusia 20 22 tahun Oke Dusan Tadic Keser ke Owen Windal Ini dia Victor Jensen Keluar Ada Muhammad Yataren Shooting Masuk Back to back Nyetak goal Muhammad Yataren 4-1 Ajax Dua pertandingan berturut-turut Meskipun kebobolan nih Di saat timah Pemain muda kita sudah masuk Tapi ternyata masih bisa Bikin goal Good job Bagus sekali Asis dari Jensen Wah bagus finishingnya dari Yataren Good Tendangan kaya kanan Yang tidak bisa dibendung oleh Unersal Kebayang gak luna tim yang gak bisa getup bola kemarin kan 90 menit Jing emang Oke Lanjut terus Selama pertandingan belum selesai Sikat Aduh Fuck Oke Play gue zuelo Udah bener Play gue zuelo Dapat Cakep Bagus Oke Go kill Go Range Russo Balik ke Range Yataren Kasih ke Jensen Dusan Tadic Windle Jing kalau misalnya goal tuh Cakep sih Dan itu diperagam oleh Anak-anak muda pak Peters Dusan Tadic Kembali ke belakang Fitz Jim Jensen Yataren Tadic Fuck Nyaris Nyaris terus Anjir Build up lagi cakep banget sih Ini main-main sih Waduh Hey Sid Pelanggaran gak itu Carry counter Ayo Hilgers Ayo Hilgers Masa kalah lari Cakep Mess Hilgers Bagus Jim Tanggung jawab dia salah passing Langsung teriput lagi bola Jensen Kasih ke Dusan Tadic Russo Go 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 Peters Now Oke Oke Peters Let's go Let's go Fuck Salah anjing Keepernya Terlalu cepet majunya sih Gak nyaka gue Boleh kalo misalnya One-on-one kayak gitu Powershot mah malah bikin Jadi Gampang ditangkap Keepernya Small Dapet dong Timber Oke good Jim Peters Bagus Oke Kukil mainnya loh Ini main-main Weh salah passing Dipuji salah passing Club Dua menit judo time Pertempat final Sudah memanggil kita Oke Yuk serangan terakhir yuk Let's go Come on Ya Taren Oke Jensen Let's go Aduh Kemencet Powershot lagi Bangsat gue bisa cancel Padahal loh Aduh Anjing gue mesti latihan Cancel powershot sih Kadang-kadang tuh Kalo misalnya gue mau cancel Powershot tuh Emang karena gue rencana Sebelumnya Gue mesti latihan Gimana caranya Di saat niat gue Tengok mau nembak Tapi ketika gue Sepersikian detik Ngeliat situasi Gak memungkinkan Buat nembak Gue langsung cancel Itu Itu otak gue Masih gak nyampe Masih Masih belum secepet Itu respon gue Kalo misalnya Lo liat gue kadang-kadang Powershot Abis itu tiba-tiba Gue cancel Gue batalin Itu memang Karena gue rencanain Mau gue cancel Bukan buat menendang Nah yang susahnya tuh Gimana caranya Lo kayak barusan Itu kan peluang Yang udah tinggal One-on-one Tapi kan Kadang-kadang kan Sepersikian detik Keepernya maju Lo jadi ngeliat Anjing ini gak bisa powershot Kalo misalnya powershot Ngokang kelamaan Keepernya pasti dapat bolanya Nah itu harus langsung gue cancel Terus gue cek kanan atau kiri Atau tarik ke belakang Itu Itu yang masih gak bisa Gue tuh Ya itu Biasa gue kayak gitu Latihannya dengan cara Ngelakuin terus sih Tuan-tuan satu shot Pak gila Kita sebelah shot Dominan sekali Udah perempat final Anjing mantep banget sih Ini sih Mantep sekali Saya semakin lama Semakin seneng Ngeliat penampilan Mainin muda ini Ya taran mana-mana Maci loh gila Satu gol Windal atau asis Broby dua gol Dosantari satu gol Mudrik bikin asis Mantep sekali bro Udah interview kita Wih serius terlalu panjang nih episode Anjing ini emang gak jadi Livestreaming saya Gak ada waktu kali ya Ini sebenernya bisa besok sih Chill Oke PSV menang Jadi Groningen, Vitesse, Ajax, dan PSV Adalah 4 tim yang akan lulus Soalnya itu barusan Quarter Final Penentuan untuk menuju Ke semifinal Quarter Final Salah That was a sensational victory Yap apalagi ngelawan Timnya kita tahu Berapa waktu lalu baru kita lawan Kita gak bisa nyetak goals Menurut-menurut Gawang mereka anjing Susah banget Buset deh Bagus-bagus-bagus Tapi Entah kenapa Abis kita Ngejual beberapa main tua Gue berasanya nih Tim jadi Ringan banget Anjir Gokil loh Mantep sih Tinggal gimana caranya Kita kembangin mereka Secepatnya aja udah nih Rating naik Setinggi-tingginya Mainin mudanya Dalam waktu singkat Hanya gue Berusaha manfaatkan Terus jam terbang kan Kasih mereka main Meskipun masuk dari bench Kayak gak cuma 10 menit mainnya 30 menit Kalau bisa Dan net 60 Udah kita masukin Cara algoritma bakal Bukan register Soalnya kalo misalnya mereka makin lama main Oke Ada chat Dari Vermeula nih Dari Brazil Rafael Cabral Ini Machado nih yang udah ditarik Sebenernya lumayan bagus sih Tapi Cabral sih Potensinya Rendah pak Rafael Moraes Enggak Edson Miranda Oke kita pantau bulan depan Potensinya pokoknya 90 menit yang baru gue Oke ini Rafael Lima Tidak Kita tetep main Kita pantau lagi bulan depan Terus ini ada Apa ini Victor Jerson Ya Anda tidak Buruk Sebagai main muda Cukup oke Terus Sanchez Transfer over Jorge Sanchez Nis menawar 27 juta Tidak Blok Tidak Tertarik sama sekali Center back yang Bagus Sanchez Oke ini harusnya Drawing udah muncul sih De Jong menangin POTM Bulan Januari RDPC Nominasinya ada Kudus sama Broby Padahal loh anjir Gimana caranya De Jong bisa menangin ya Oke jadi Wih bentar PSV drop point ya Wow shit Iya PSV drop point pak 53 point mereka Kalau misalnya kita menang Kita naik ke atas Ke puncak lasemen Lawannya Ferdician Flag Di posisi 12 Baiklah kalau gitu Kita bisa Rotasikan ini ya Kita langsung Sim aja ya Jadinya seminggu Seminggu oke Baiklah Eh bentar tadi tuh Udah keluar Jadwal cup ya Nggak belum Coba bisa Bisa tapi kayaknya Bisa kita lihat Udah keluar Dia harusnya udah Drawing Siapa lawan kita Di semifinal Cup Orange backer Door Tuh gue bilang Mending ketemu di final Anjing ketemu di semifinal Ini Iya PSV Ini mainnya apa nih 2 lag kah Atau gimana Coba Nggak cuma 1 lag doang ya Nih 1 Maret Iya 1 Maret Mainnya away lagi Terus ini ada petan away lagi Bulan depan Dalam PSV Anjing Oke Tim terkuat Di Belanda Ini Mari kita Sim aja langsung ya Pakai tim utama Quick sim C'mon Free send flag Mari kita kalahkan Aduh Anjing Drop point lagi Fuck Aduh Funderbacknya takbul Tapi sayang sekali Drop point juga Kita ngikutin PSV Anjing Anjing Gara-gara petan away kali ya Apa ini Timber ngambek Gara-gara ditarik keluar Ya Mohon maaf Gimana timber Oke lanjut lagi Pertanian berikutnya Bisa kita sim lagi Ini lawan Kayaknya bukan Tim top 5 kan Posisi 15 tuh Wall week Drop point lagi PSV ya Nggak 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 Mereka menang ya Menang Mereka menang Kita harus menang nih Yuk menang yuk Main di kandang kan Oke Yuk menang yuk Menghadapi wall week Pakai 5-3-2 mereka Plus menang Yes Good job Bergwain dan timber Nyetak gol Interview Let's go Mana bro Jadi saya kombinasikan kan Playable highlight Mainin full pertandingan Quick sim Cepet pak progresnya nih How about today Can you keep it going 15 pertandingan Unbeaten Yang penting kita Nggak kalah lah ya Imbang Sudahlah Masih ada kesempatan Kita ngalihin mereka secara langsung Ntar kok pertandingan Area Divisi Itu bisa menjadi Seperti final Final Liga Kemarin kita main imbang kan Setelah Terbantai 4-1 Terus tetap bisa samai Jadi 4-sama Oke Wah ini sih Udah kemalaman sih Ini sih Besok aja kali ya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Tidak sempet live Ini sih Oke Pablo Moreno Pablo Moreno itu siapa? Oh ini serak Anjing 70 ratingnya pak Gokil Bagus banget tuh Oke Dusan tadi cengambek Terus ini apa? I accept I'm not The first name on the team sheet But I should be getting more games Oke Oke range Oke Baiklah Training day Rookie attacking Ah Rookie Rookie ya Yang kemarin Balsat kan yang Susah kan Nah ini harusnya gampang nih Loh 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 Nah Oke ini rookie pak Nah ini emang lebih gampang sih Harusnya sih Cakep Ini Jim sama Jensen yang main nih Jim Bagus Bagus Oke Alah Dur Cakep Begini kan santai kan Lawannya cuma satu Iya mantap sekali Ini mudah bro Namanya juga rookie kan Hey 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 Buset kemana bang Hah Apaan sih Bang Loh lalu Setelah nggak A jadinya dong Offside Mudah mudah tetap aja gagal Ngomong Kalau ada offset ngomong dong Hmm, bagus Lihat aja Oke, cakep Oke, nice Waduh, Timber Tolong Timber Eh, Jim Ya, ya ampun Timber Please line-in, jangan api B lagi, Pak Tolong dong, ini harus simple, loh Oke Ngapain muter, Bang? Astaga, dia muter Ini semata terakhir Astaga Astaga Bagus Masih kena tiang, loh Oke Offside apanya? Oke Cakep Basad, masih ditepis juga Oke, anjing Korang namanya gampang tuh Sekali coba berhasil Astaga Campur Su, asu Oke Eh, kok, kok, kok Ngapain press code? Ngapain saya press code, anjing Yaudah lah, ini aja Pake sim aja nih, pake tim rotasi Atau playable highlight Boleh sih, yaudah lah Saya tidak jadi live streaming malam ini Besok jadinya Maleman udah Oke Mari kita Menangkan Mari kita playable highlight Dan kita menangkan Tapi pake tim rotasi ya Karena Jedanya kan pasti Nggak Banyak kan Tapi ini Tiga hari Talian berikutnya Last time round Your Ajax team RIP SC Campur apart Winning Fatu 5 Seriusan Oke, bagus Meningkatkan kepercayaan diri Sekali Nice Oke, terima kasih Mereka di posisi 12 Oke Kesini Terus rotation Play match Play highlight Mari Langsung saja bro Oh iya Ya Cambur Oke Padat sekali episode ini Berapa tadi yang tuh gue mainin tadi 5 Sama ini 2 main full 1 playable highlight 2 Sim 6 Sama ini Mari kita menangkan bro Sudah drop point sekali tadi Sayang banget kan Tapi yaudah Sudah apa-apa Yang penting jaraknya masih 1 point dari PSV Masih Dalam jangkauan kok Main-main muda yang tampil Diharapkan bisa tetap Memenangkan pertandingan Nggak cuma main muda maksudnya main rotasi sih Kalau misalnya main-main muda yang tampil Tim utama kita main muda Nggak bisa juga Nggak valid nih buat Ayax nih Pemain rotasi Main rotasi tampil Russo Kapten tim Bukan Striker Kapten timnya Dusan Tadic Range Sesuai permintaan tadi Anda minta main Saya mainkan Bener nggak sih dia main Aduh Range nggak main ya Main? Kok harusnya di tim rotasi kan Tadi Ada aturin gitu Oke Oke Mari Connor Ayax Menimpat ini Ambil pendek aja Yah Ayax Soloran Siapa yang lari? Ya Taren Oke Wih bisa nih Ada Russo Ayo Russo Lari Russo Go 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 Russo Russo Wih Kok nggak lari sih? Dimana larinya ke arah IH Taren Anjir Cambur attack Menurut 18 Offside 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 No Good save Gorter Bukan kayak itu Seharusnya Offside Hey Bagus Tadic Bel Oke Dia malah Dribble Belah keluar sendiri Cambur Counter attack Menurut 19 Masih 0-0 Score Anjing Offside Sit Membimbi Bagus Hilgers Corner kick Buat Ayas Menit 2-3 Coba ambil pendek lagi Oke kali ini Anda nggak bisa ngejar saya Nah Sat Yuk Menit 30 Russo bisa maju Dan langsung dikasih nggak? Bisa Oke Russo Let's go Ayas attack Ini berasa jadi jauh lebih susah Karena tim rotasi yang main Bisa Tadic Russo Peters Fuck Ayas solo run Russo yang solo run ini Agak susah sih Agak susah sih Dia nggak punya Nggak terlalu cepet soalnya 4 menit sebelum jeda Oke Tadic Crossing ke Yataren Babak kedua Ayak solo run Ini kayaknya beneran solo nih Oke Yataren maju please Russo nya terlalu jauh itu Go Yataren Go Yataren Now Oke Muhammad Yataren Aduh burus banget pak Anjing menit 82 Fuck Ini bisa drop point sih kita sih Dan Dan emang karena gue Nggak bisa manafetin peluang aja Anjing dia Rabona Udah full time Anjing drop point pak Shit Aduh Fuck Tidak semudah itu ternyata ya Bangsat Bangsat PSV jadi unggul Berapa point ini Gila Padahal pertemuan tangan kita menang 5-1 loh Apa lagi nih gelap Tapi tadi emang peluang-peluangnya tuh Yang sebenernya mungkin Kalau misalnya peluang yang sama Dikasih ke tim utama kita Bisa jadi goal ya Karena ya itulah makanya kan Mulai-mulai terbukti Kita terlalu Tapi enggak sih Dari jumlah peluangnya Anjing Mereka 67% Possession pak Gorter Merodomatch Kali ini cici buat dia sih Jadi berpengaruh banget ya Kualitas tim Tapi ya kita Kita sangat-sangat Tergantung sama Pace nya Broby kan Kelihatan Begitu gak ada Broby Ya 16 pertanian Unbeaten memang sih Fuck Fuck Oke ini episode berikutnya Kita bakal langsung main di Faster Knockout Liga Champions Menghadapi Sevilla Ini drawing Runoff 16 nya Udah pada main ya Udah bisa liat Terus Kita lihat redivisi Jarak kita jadi Oh PSP belum main Semoga mereka gak menang Tolong Kalau mereka menang Jaraknya jadi 3 poin Anjing Oke Mari kita cek lagi Please drop point Fuck Mereka menang Anjing Shit Aduh Ya Begitulah Akibat speedrun Tapi ya Ya sudah gak apa Mau gimana lagi pak Kalau misalnya kita bisa ngalahin mereka Aduh gede mereka Tapi gede banget sih Gila Plus 38 loh Ya musim masih panjang sih Masih banyak pertandingan Cuman Harus Gimana caranya ya Ya harus Mulai prioritasin ke Liga lagi sih Sayangnya Rotasi tadi gagal Berarti Dan ya Kalau misalnya rotasi gagal Salah saya berarti kan Kalau misalnya berhasil Bagus pemainnya Kalau misalnya gagal Salah manajernya pasti Tapi emang kayak gitu Oke Ketemu lagi di Episode berikutnya Besok Kita bakal main di Faso Knockout UEFA Champions League Tempat dimana kita tersingkir Musim lalu Runoff 16 Terima kasih buat kalian Sampai jumpa besok Bye semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax